assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya tenisi pemula kali ini saya mau mengatasi titik polifron dengan gejala seperti berikut gambar cuma sebagian bagian atasnya hitam oke setelah nyala sebentar dia masih kembali saya mencari depan dan masih kembali berikutnya saya akan membongkar dulu untuk memeriksa lebih lanjut ini tengah-tengah saja ya sebetulnya saya lepas dulu yang kabel-kabelnya dan akan mengularkan mesinnya dulu ya agar bisa memeriksa di titik-titik tegangannya saya sentuh IC vertikal atau hashing IC vertikalnya aman ya tidak panas yang berikutnya saya akan cek di tegangan vertikal dulu apakah normal atau tidak ini saya cek tegangan plusnya tegangan normal ya dan saya cek di tegangan vertikal dan kita cek dan setelah saya cek di dioda ya dioda deket teksi vertikal kesudah dioda tidak ada tegangan perhatikan dioda yang ini ya tidak ada tegangan setelah dioda tapi sebelum dioda tegangan normal dioda yang ini kemudian saya tempel disini dulu ya di bagian bawah mesin untuk mencobanya jika sudah bagus nanti saya akan gunakan di tempat semula saya coba solder kembali oke jangan lupa solder di IC vertikanya karena soldernya sering renggang ya akibat panas berlebihan ini dioda yang ini ya jangan lupa solder luja di tegangan 5V dan 8V ini sering terjadi atau sering bermasalah di bagian sini ya bisa mengakibatkan protect juga atau tidak bisa hidup kalau solder di bagian ini renggang ya oke berikutnya saya nyalakan ini saya nyalakan dulu ya selesai nyalakan dia tetap protect tapi layarnya sudah penuh ya di bagian layar sudah penuh tampil nama politron kemudian dia mati kembali berikutnya saya coba ganti dulu di bagian partikel ya ini ada elko yang 50V 1 mikro ini yang ini nih yang saya yang saya sentuh ya biasanya ini sering terjadi di TV per return jenis slim sering bermasalah di elko 1 mikro 50V saya coba untuk melepasnya ini letaknya di C402 ya terus 1 mikro 50V saya mau pasang kembali atau ganti elko nya kalau hati-hati juga jangan sampai kembali berikutnya dan nyalakan kembali ini ada yang terjadi ya cara menyoldernya jangan sampai menyelesaikan di bagian partikel yang menyatu dengan pin yang lain oke berikutnya saya coba untuk menyalakannya jangan lupa pasang antena dulu sudah tidak mati lagi ya saya coba pindah channel untuk mencoba gambar apakah ada ya oke gambar sudah tampil saya atur dulu kecerahannya ini susah ya kalau tombol sentuh kayak begini oke saya coba pindah channel gambar sudah ada ya ini karena sudah kelewat gambarnya terlalu tinggi ini sudah oke ya oke terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like ya jika video saya belum lupa jika tidak menyakai dislike saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih